Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat nyisi konan Vlog pedesaan ya Berjumpa lagi dengan channel nyisi konan vlog pedesaan Pada kesempatan kali ini Saya akan Berbagi aktivitas ya Ataupun kegiatan saya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membuat Satu lubang ya Di tanah seperti ini sobat nyisi konan Kebetulan saya Menggunakan alat cangkul ya Karena sekarang lagi musim Kemarau sobat nyisi konan ya Jadi disini untuk tanahnya Seperti ini ya berdebu ya Sobat nyisi konan Karena sekarang itu lagi musim Kemarau yang benar-benar Panjang ya ini juga Sebenarnya Ini sudah sore hari ya Sekitar pukul 14.30 tapi memang Ini untuk panasnya masih sangat Menyengat Dan lalu nanti Untuk apa lubang Yang akan saya buat kali ini Jika sobat penasaran Sobat bisa Simak sampai selesai ya Sebenarnya Apa yang akan saya buat kali ini Apa yang Kenapa saya menggali tanah seperti ini ya Membuat lubang seperti ini Dan tentu saja Ini nanti akan sangat berguna ya Sangat bermanfaat Dan juga Jika sobat nyisi konan Penasaran Sobat bisa Simak sampai selesai ya Jangan di skip Skip Supaya sobat nyisi konan Bisa tahu Fungsi apa yang akan Saya buat kali ini Fungsinya nanti Oke sobat Disini saya akan Persingkat saja Atau pun percepat saja Durasi videonya Supaya tidak terlalu panjang Untuk videonya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sobat nyisi konan Ini sudah selesai Dan untuk lubangnya Saya buat Tidak terlalu dalam ya Dan lalu saya akan siram Ini bekas dari Penggaliannya ya Tanah dari galiannya Karena ini tanahnya Tanya kering ya Tidak basah Karena musim kemarau Saya akan siram Dengan air seperti ini Supaya tidak berdebu Dan juga tidak berantakan ya Karena maklum Disini masih banyak Ayam yang berkeliaran ya Ini biasanya Selalu diberantakin ya Ataupun Mereka mungkin mencari makanan Di tumpukan tanah Seperti ini Otomatis nantinya Akan sangat berantakan Makanya disini Saya akan padatkan Dengan terlebih dahulu Saya siram dengan air Seperti ini Supaya nanti kita bisa Padatkan ya Untuk tanah Dari bekas galiannya Oke sobat Ini sudah selesai Saya siram ya Ini nanti Saya akan siram lagi Setelah selesai Dan ini untuk Awalan ya Saya siram sedikit Supaya bisa Saya ini ya Padatkan sedikit Untuk bagian tanah Yang bekas Dari galiannya Seperti ini ya Saya menggunakan Telapak kaki saya Supaya bisa Memadatkan Dari tumpukan tanah ini Dan oke sobat Disini saya Sudah menyiapkan Ada beberapa batang Dari tanaman singkong ya Untuk batangnya Untuk pohonnya Lalu saya tancap-tancapkan Di sekeliling Dari bekas galiannya Seperti ini Supaya ini bisa Membuatnya menjadi tangguh ya Oke sobat Kali ini saya akan Langsung saja ya Akan saya Beritahu ya Ataupun saya Praktikan Fungsi apa ya Yang Saya buat kali ini Lubangnya Dan lubang ini Saya buat untuk Pembuangan sampah ya Tentu saja Yang akan saya buang Di galian ini Adalah sampah yang Organik ya Sampah yang Mudah terurai Dan untuk Yang bagian plastiknya Saya pilah ya Disini Ini akan saya langsung Bakar untuk Sampah-sampah yang Tidak mudah terurai Seperti plastik Mungkin contohnya Sobat Kenyisikonan Dan ini langsung Saya akan bakar saja ya Supaya bisa Cepat terurai ya Jadi Nantinya Ini pastikan Akan didatangi Oleh ayam-ayam Dan selalu Diberantakin Makanya untuk Bagian plastik Langsung saya bakar Supaya tidak Berantakan Nantinya Seperti ini ya Dan ini Kalau nanti sudah penuh Akan saya tutup ya Untuk lubangnya Kalau sampah organiknya Sudah penuh Dan Ini juga bisa dipastikan Bisa menjadi Satu pupuk organik ya Kalau ini sudah Busuk Untuk sampah organiknya Sobat Nisikonan Oke Sobat Nisikonan ya Seperti ini Kegiatan saya Hari ini ya Disini saya sedikit Berbagi ya Kegiatan Mudah-mudahan Ini bisa Ada manfaatnya Ada inspirasi Yang bisa Sobat Nisikonan dapat Dari video sederhana Kali ini Dan ini Saya masih merapihkan Kebetulan ini Untuk bagian Tanggonya Belum saya padatkan Seluruhnya Seperti ini Sobat Nisikonan Keseharian saya Kalau di kampung Jadi Kegiatannya Seperti ini ya Berpanas-panasan Ya Namanya juga Di kampung Seperti ini Sobat Oke Sobat Seperti ini ya Hasil dari video kali ini Semoga ada Manfaatnya Terima kasih Yang sudah menyimak Sampai selesai Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa